Wabarakatuh Ratusan masa yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Peduli Stabilitas Daerah Kabupaten Gorontalo kembali turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi penolakan kemaksulan Wakil Bupati Fadli Hasan yang dilakukan DPRD usai menyerahkan berkas uji material kepada Mahkamah Agung Di halaman kantor Bupati, Gorontalo ratusan masa aksi tidak menemui satupun perwakilan pemerintah daerah Pusai menggelar aksi di depan kantor Bupati, masa kemudian meneruskan aksi di kantor DPRD Masa menuntut DPRD menjadi sponsor utama dalam gerakan damai indah penolakan pemakzulan Wakil Bupati Fadli Hasan dan meminta DPRD secara resmi mengeluarkan surat tidak akan mengintervensi Menteri dalam negeri untuk mengeluarkan surat pemberhentian Wakil Bupati Fadli Hasan Pusai menggelar aksi, masa kemudian diundang memasuki kantor DPRD untuk melakukan dialog Dalam pertemuan, Ketua Komisi 1 DPRD, Jayus Dirifai menegaskan jika DPRD tidak dapat mengintervensi kemendagri Bagi kami sebenarnya tanpa produk surat pun kami tidak akan bisa mengintervensi kemendagri Karena kami ini yang mengeluarkan SDRPRD itu buktu yang dibawa kemendagri Mana mungkin kami yang paling bawah bisa mengintervensi kemendagri Karena kami adalah yang paling bawah Undang-undang yang memberitahkan kami bekerja hari ini itu Taufik Bimbing, Mimosa TV, Mawartakan